Rutan kelas 2B Ponorogo bersama Badan Narkotika Nasional Trenggalek melakukan pemeriksaan urin terhadap warga binaan dan petugas rutan selasa siang. Upaya ini dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba di balik jeruji besi. Rutan Ponorogo menggandeng BNN Trenggalek untuk melaksanakan tes urin. Kegiatan ini sekaligus melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba bagi para warga binaan. Tes urin ini menyasar 25 warga binaan dan 10 petugas rutan. Selain itu dalam kesempatan ini rutan juga menaikkan nota kesepahaman dengan BNN bahwa rutan Ponorogo bebas dari narkoba. Pada hari ini kita melaksanakan dan menyelenggarakan nota kesepahaman antara rutan Ponorogo dengan BNN K Trenggalek. Juga sosialisasi tentang bahaya narkotika khususnya bagi petugas dan warga binaan masyarakatan rutan Ponorogo. Kemudian untuk acara selanjutnya kita adakan tes urin baik dari petugas maupun dari warga binaan rutan Ponorogo. Ini merupakan bentuk komitmen kami, sinergitas kami untuk menciptakan rutan lapas zero narkoba dengan bersinergitas dengan BNN K khususnya BNN K Trenggalek. Sementara itu pelaksana tugas kepala BNN K Trenggalek mengatakan bahwa kegiatan ini perlu untuk terus dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi peredaran narkoba di dalam rutan. Ini ditemukan dari hasil tes urin ini positif, nanti akan kita lakukan assessment, baik itu secara medis maupun secara hukum. Karena untuk secara hukum untuk mengetahui bagaimana dia bisa memasukkan ini, jaringan-jaringan ini juga bagaimana masih ada atau tidak. Ini juga besar kegiatan ini bagaimana cara medis untuk mengetahui tingkat ketergantungan mereka, mulai kapan kemudian dia menggunakan warga binaan, mulai kapan kemudian secara psikologis dia sudah masuk ke tahap yang bagaimana. Hasil keseluruhan tes yang dilakukan di rutan Ponorogo, seluruh warga binaan dan petugas dipastikan negatif. Pihak BNN berharap rutan Ponorogo tetap zero dari narkoba.